Halo semua, salam sehat untuk kita semua yang ada disini Semoga Tuhan memberkati teman-teman dimanapun kalian berada Terima kasih karena sudah mengklik video ini Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya Kali ini kita akan coba membuat sebuah karakter Nah kura-kura Kodok juga Nah nanti kita buat bersamaan Nanti bentuknya sama Cuma nanti kemungkinan yang membedakannya ada di bagian bola matanya Nah bagaimana caranya Simak terus video ini sampai akhir Agar teman-teman dapat paham step by step Langsung saja kita masuk ke Adobe Illustrator kita Nah seperti biasa saya menggunakan ukuran kertas 1920 x 1080p Nah sekali lagi itu ukuran standar yang saya gunakan Nah untuk membuat karakter kura-kura atau kodok ini atau katak Kita menggunakan ringkaran Masih sama seperti biasa kita tekan tombol shift kita tarik Oke jika sudah kita copykan lagi Kita buat lebih kecil Kopikan yang kecil ini Nah kita blok dulu Untuk fillnya kita buat dia tidak berwarna Agar garis tepinya nampak Oke seperti ini Jika sudah kita copykan lagi lingkarannya Kita buat untuk bagian mata si kurpur atau kodok ini Kita copykan lagi Oke jika sudah kita blok semuanya Lalu kita Pilih icon ini Sudah kelihatannya bentuk Dari kura-kura atau kataknya Jika sudah seperti ini Teman-teman bisa Langsung warna ini juga bisa Tetapi sebelum itu saya akan membuat Bagian matanya terlebih dahulu Ini Copy paste kan lagi Oke Seperti ini Kemudian bagian hidung Bagian hidungnya sedikit lebih disini Kita lihat seperti ini saja Kita berbesar Oke seperti ini Masih kurang ya Teman-teman bisa sejajarkan Menurut teman-teman Jika menurut teman-teman sudah sejajar Sudah boleh Terjadikan Kemudian saya Buat kembali Sewa lingkaran baru saja Itu mulutnya Oke sudah Sudah kita dapat Tetap selanjutnya Kita beri warna Untuk Bagian yang besar ini Kita beri warna Untuk kura-kura hijau Kita pakai hijau tua Kita coba ini dulu Kemudian untuk bagian garis tepinya Kita pakai Kurang 8 sudah cukup Untuk bagian matanya juga Bagi matanya Kita beri warna Kuning Ya kuning Kemudian Untuk seluruhnya Kita juga Atur 8 Untuk hidungnya Kita beri warna hitam saja Warna hitam Kemudian untuk mulutnya juga Kita pilih warna hitam juga Oke sudah Nah ini matanya masih kosong ya Kita buat lagi Kita copy Pastikan Oke seperti ini Ini juga Seperti ini Tekan tombol shift Pilih lingkaran ini Lalu kita ganti warnanya Menjadi warna Hitam deh Warna hitam Oke sudah ya Sudah sudah mulai Berbentuk lagi Untuk karakternya Itu gambar Dari kura-kura ini Kemudian kita beri Sedikit cahaya Sedikit Agar lebih terlihat Lebih bagus ya Seperti video-video Yang sebelumnya Kita kecil Kita berikan disini Kemudian kita pilih Warna putih Oke Kita pilih dulu Untuk bagian Setupnya Kita Ilangkan saja Untuk garis tepinya Nah agak Lebih Lebih bagus lah Oke ini untuk Gambar Dari kura-kura Sekarang kita akan Buat gambar Untuk kodoknya Nah tadi Sudah saya jelaskan Di awal video Jadi untuk gambar ini Sama Cuma yang memberikan Hanya mata Kita kupipis lagi Sebentar Kita letakkan di tengah saja Oke untuk matanya Kita ubah saja Dari lingkaran Menjadi Sedikit kotak Oke Seluruh warna hitam Kita kupipiskan Berita Sudah jadi gambar kita Untuk kura-kura dan katak ini Ya yang hanya Membedakannya Hanya bagian Bola matanya saja ya Kalau untuk katak Atau kodok ini Dia Matanya seperti Sedikit kotak Kotak dengan sudut Yang tumpul Dan kura-kura ini Dia Matanya bulat Kita terus sedikit lagi Oke jika sudah Teman-teman bisa Memblok seluruhnya Kemudian klik kanan Pilih group Nah jika sudah selesai Nah jadi teman-teman Kalau misalkan Mau menyimpan gambar ini Gampang kok Tinggal file Tapi teman-teman Jangan save Nah untuk save ini Jika teman-teman Mau membukanya kembali Dengan format Ada di stratornya Tetapi teman-teman Jika teman-teman Ingin Meng-export Menjadi PNG atau JPG Teman-teman pilih Bagian export ini Kemudian export Export for screen Nah gitu saja Nanti setelah Teman-teman Mencobanya Dia pasti akan mengerti kok Teman-teman pasti akan mengerti Nah Sedemikian Untuk video hari ini Nah Bagaimana Teman-teman Mudah bukan Nah semoga video ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jika Menurut teman-teman menarik Dan bermanfaat Silahkan tinggalkan jejak Berupa like Comment Dan jangan lupa Tentunya subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Terima kasih Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!